Setiap daripada 500 juta sudah bawa penawar racun masing-masing Dengan dosis yang sesuai, dengan jenis yang tepat Pertanyaan saya ketika saya belajar biologi, ibu-ibu sekalian adalah Dari mana mereka tahu di situ ada racun? Yang kedua, tahu dari mana jenis racunnya apa? Yang ketiga, bagaimana men-sintesa penawar racunnya? Ada yang kuliah farmasi? Ada yang kuliah farmasi? Ada yang tahu berapa lama orang-orang perusahaan farmasi itu bikin obat buat manusia? Dengan infrastruktur yang baik Dengan contoh-contoh virus yang sudah diambil, diinopulasi, dan sebagainya Itu perlu waktu puluhan tahun Ini di badan saya, jangan saja ada laboratorium Tidak ada, tapi kenapa mereka bisa tahu? Itu pertanyaan saya Yang kedua, tidak hanya itu halangannya Yang kedua, cewek punya dua pabrik Pabrik sebelah kiri dan pabrik sebelah kanan Ketemuannya sperma sama ovum di mana? Rahim, salah Anak IPS Kalau anak IPA, jawabannya tuba falopi Lorong sebelah kiri atau lorong sebelah kanan Artinya, sperma ketika masuk dalam tubuh perempuan Oke, racun lewat serbu Yang paling depan bilang Sebentar teman-teman sekalian Jangan terburu-buru Kenapa? Terburu-buru perbuatan setan Ini ada dua jalur yang mana yang kita pilih? Sebelah kanan Karena spermanya orang Indonesia, mereka bilang Kita rapat dulu ajalah Karena orang Indonesia demen rapat Setelah rapat, ada yang khusus begini Pak, gini aja pak Kita 50-50 aja pak 50 ke kiri, 50 ke kanan Yang belakang bilang Saya gak 750-50 pak Kita S di audien saja yang mana? Atau kalau friends kalian? Enggak Tapi yang terjadi sesungguhnya ibu-ibu sekalian Tak kala 500 juta sperm itu masuk dalam tubuh perempuan Mereka langsung tahu arah Langsung berlomba-lomba Jadi yang paling cepat, paling kuat, paling hebat Enggak nunggu yang lain lagi petunjuknya Semua sudah tahu arahnya Jadi yang paling cepat, paling kuat, paling hebat Di antara 500 juta Yang paling cepat, paling kuat, paling hebat jadi anda Jadi anda itu sudah pilihan di antara berapa? Yang paling bagus di antara 500 juta Jadi jangan minta lagi yang lebih bagus lagi ya Coba hidung saya lebih mancung Coba bibir saya lebih seksi Itu gak bersyukur dan tidak berterima kasih hidung sekalian Nah kenapa? Karena kalau yang masuk nomor 2 bisa jadi lebih jelek lagi daripada hidung sekalian Paham ya? Itu udah paling bagus itu Nah pertanyaan saya ketika belajar biologi adalah Tahu dari mana dia bahwa arahnya tepat? Kenapa gak pernah ada yang nyasar gitu kan ya? Ternyata setelah dilihat di biologi Ternyata anehnya adalah Sperma itu mengambil sinyal yang dikeluarkan ofum Sudah SMS-an Ngeri gak coba? Jadi ofum itu ketika keluar dari pabriknya Ngeluarin sinyal Yang sinyal ini hanya bisa ditangkap oleh Sperma Aneh gak ibu sekalian? Nih saya punya HP, ibu-ibu punya HP Ibu-ibu bisa ngubungin saya? Belum tentu Karena ibu-ibu gak tau nomor saya Dan kalaupun tau nomor saya Kalau gak ada sinyal gak bisa Maka kalau orang bisa berhubungan Ada 4 syarat Ibu punya HP Saya punya HP Ada jaringannya Yang keempat tau nomornya Paham ya ibu-ibu sekalian? Ini Sperma kapan gantian nomor sama ofum? Gak tau Tapi ternyata bisa ketemu Ketika saya kemudian berpikir tentang ini Apa pikiran saya? Ini gak mungkin kalau gak ada Tuhan Jangan-jangan Tuhan ini ada Loh kok jangan-jangan Tuhan ada Kan setelah keluar agama katolik Saya gak percaya Tuhan Tapi ketika berpikir begini Kayaknya gak mungkin Kayaknya Tuhan ini ada Apalagi bisa kita lihat Nih lihat Bumi besar gak? Besar Bumi besar Ada 6,5 miliar manusia di bumi Gak usah bicara tentang planet-planet Atau galaksi-galaksi yang lebih besar Bumi aja 6,5 miliar manusia berada disitu Salah satunya Felix Hau Felix Hau narik nafas Berapa detik? Berapa detik saya baru sanain apa tadi? 1-2 detik Apa yang terjadi dalam tubuh saya dalam waktu 2 detik tadi? Dalam waktu 2 detik tadi Yang terjadi dalam tubuh saya adalah Ada sebagian besar oksigen yang saya ambil Dari hidung saya Masuk ke dalam penggorokan Masuk ke dalam bronkus Tersebar ke alveolus Jutaan alveolus itu kemudian jadi terminal-terminal Untuk kemudian diambil oksigen yang saya ambil dari udara tadi Menuju ke setiap sel-sel darah merah Dikat sama sel besi Ketika diikat sama sel besi tadi Disebarkan ke seluruh tubuh saya Dari kepala sampai ke ujung kaki Lewat pembuluh darah Pembuluh darah ini saking panjangnya Kalau di jumlah Dihubungkan satu sama lain di badan saya ini Keliling bumi pun kalah 40.000 km lebih Dan setiap dia jalan itu Kemudian dia sebarkan dalam setiap jutaan Sorry, bukan Miliaran dalam sel-sel saya Dan setiap sel Ketika oksigen dimasuk Terjadi siklus glikolisis Siklus kreps Transport elektron Yang SMP kita gak pernah apal Betul begitu? Dan semua proses yang sangat rumit itu Terjadi dalam waktu berapa? Dua detik Itu baru proses pernafasan Belum sekresi Ekskresi Sistem saraf Kelenjar getah bening Dan sebagainya Dan di saat yang sama 6,5 miliar manusia melakukan hal yang sama Di saat yang sama Bumi gak kalah rumit prosesnya Arus laut Siklus cuaca Siklus air Siklus udara Segala macem Yang sampai hari kiamat Gak akan bisa selesai dipelajari Jumlah sekalian Semua itu terjadi dalam detik yang sama Bumi berotasi pada porosnya Bawa bulan berotasi pada dia Sekaligus kemudian ber evolusi Di saat yang sama Dia muter pada matahari Di saat yang sama Matahari bawa 8 Sorry 7 biji planet-planetnya Kayak begitu yang lain Di saat yang sama Bulan Bumi Matahari Berputar pada sesuatu yang lain Dengan orbit yang gak pernah bergeser Selama jutaan tahun Walaupun barang 1 cm pun Dan semuanya gak pernah tabrakan Mungkin gak semua itu terjadi secara kebetulan Maksud saya ngomong dari tadi sepanjang itu Apa maksudnya? Tuhan gak mungkin gak ada Paham ya? Tuhan gak mungkin gak ada Berarti saya tahu Jawaban pertama sudah saya jawab SMP kelas 3 Saya punya jawaban Dari mana asal manusia? Pasti dari Tuhan Apa buktinya? Dari tadi sudah panjang cerita Gitu kan ya? Tentang sains Tentang bumi Tentang manusia Gak mungkin gak ada Tuhan Terlalu sempurna Bahwa semua ini terjadi secara kebetulan Gak mungkin Gak mungkin Berarti pasti Tuhan ada Pertanyaannya kedua adalah Tuhannya siapa? Kan gitu Nih Ada sedikit analogi Ini ngomong Sorry Ini pinjeman Yang ini aja deh Ini apa ini? Handphone Handphone ini ciptaan atau pencipta? Ciptaan Berarti setiap penciptaan pasti punya? Pencipta Dan setiap penciptaan pasti punya tujuan Tujuan diciptakan Yang kita lagi tanya kan itu kan ya Pertama dari mana asal manusia Lalu ngapain dia diciptakan kan ya Untuk apa handphone diciptakan? SMS Telepon Minimal Supaya tetap bisa dipakai SMS telepon Maka handphonenya harus di Selain di charge Harus juga di Isi pulsa Supaya tidak rusak Maka handphonenya jangan di Juga jangan di Celupin air Semua itu aturannya ada di mana? Manual book Manual instruction Lah kalau sana kita sekarang ngeliat manusia Manusia sama gak kayak handphone? Sama-sama ciptaan Berarti pasti punya? Pencipta Yang tadi sudah kita buktikan Dan pasti punya tujuan? Tahunya dari mana? Manual instruction Pertanyaan saya sederhana Kalau handphone Manual instructionnya ganti dengan manual instruction Mesin cuci Kira-kira gimana? Rusak gak? Rusak Sekarang manusia rusak gak? Rusak Berarti kemungkinannya dua Satu Manual instructionnya salah Yang kedua Gak pernah dibaca Paham ya Bimu sekalian Lalu saya tanya Oke saya sudah punya Tuhan Tapi manual instruction saya yang mana? Tuhan saya siapa? Saya tanya pada nenek saya Nek Tuhan saya siapa? Nenek saya bilang Tuhan mau namanya Dewa Langit Oh gitu Saya bilang gak deh Bukan itu Tuhan saya Kenapa? Saya gak rela Tuhan saya pernah di obrak-abrak sama kerasakti Enggak itu bukan Tuhan saya Saya cari Bimu sekalian Saya cari ke agama Buddha Saya cari ke agama Hindu Saya cari ke agama Katolik Saya cari ke agama Kristen Saya gak dapat Tuhan itu siapa? Lah kenapa? Karena gak memuaskan akal Yang tadi saya cerita Saya keluar dari agama Katolik Karena gak memuaskan akal Hindu sama Buddha sama Katolik sama Kristen sama Yang saya belum cari cuma Islam Akhirnya saya memberanikan diri cari ke Islam SMP kelas 3 Yang saya dapetin apa? Pulang dari sekolah Tiba-tiba saya dikeroyok 7 orang Digebukin gak sempat bales Karena saya cuma sendirian Yang gebukin itu saya 7 orang Setelah saya digebukin Saya nanya Minimal kasih tau saya alasan Kenapa saya digebukin Orangnya jawab Karena mata musifin Gitu kan ya Oh berarti ini yang diajarin sama orang Muslim ini Orang Islam Suka nyakitin orang lain Gitu kan ya Suka mukulin orang lain Tidak adil Jahat dan sebagainya Itu pandangan saya Sehingga pandangan saya SMP kelas 3 Saya percaya ada Tuhan Tapi saya gak percaya sama agama Udah naik kelas ya Tadi kan gak percaya Tuhan Sekarang sudah naik kelas Percaya Tuhan Tapi gak percaya agama Karena kelakuan pemeluk-pemeluknya Bisa dipahami Bibu sekalian Setelah saya masuk kuliah Temen saya nanya Lik Kamu masih mau nyari Tuhan itu siapa? Agama yang benar apa? Saya bilang Iya Ikut sama saya Ketemu sama ustaz saya Saya bilang Enggak deh makasih Kenapa? Ustaz kan gitu-gitu aja Ngomongnya surga, neraka, pahala, siksa Kan itu-itu aja Dia bilang Enggak Ini orang ustaz saya beda Orangnya masih muda Tapi omongannya penuh hikmah Namanya Ustaz Fatih Karim Sudah pernah ketemu? Sudah pernah Sudah pernah ke sini ya? Nanti aja-aja ke sini lagi Itu ustaz saya yang mengislamkan saya Nah Ketemu Ustaz Fatih Karim Pertama kali ketemu Saya bilang Ini kayak bukan ustaz Kenapa? Dalam kepala saya Ustaz itu pakai peci Pakai sorban Pakai gamis Pakai jubah Harus sudah tua Jenggotan Lalu ngomongannya harus ngeri Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barulah Jadi kalau sana Anda tidak bisa tidur Datang aja Sholat Jumat Tidur Anda gini-gini ya Sholat Jumat Saya ngeliat itu Semua cowok tidur Semua gitu kan ya Kadang-kadang termasuk saya juga Nah kenapa? Karena tadi Hot tipnya Ceritanya Baca-baca kertas Tidak membangkitkan Ketika Rasulullah Kemudian Ya ini agak sedikit melenceng ya Rasulullah ketika Hot baju mat Itu diceritakan Matanya sampai kemudian Urutnya keluar Dan kemudian mukanya merah Karena kenapa? Membicarakan sesuatu yang semangat Gitu loh Makanya orang tidak tidur Tapi kalau kemudian Bicaranya benar Ya tidur Tapi yang saya temukan Tidak begitu Ustaznya masih muda Peci-nya sederhana Baju kokonya sederhana Tapi anehnya adalah Yang dia omongkan tentang Islam Itu sangat berkaitan dengan dunia Bahkan dia paham dunia Sama seperti dia paham akhirat Saya tertarik pembicaraan ini Karena sebelumnya Saya gak pernah mendengar Yang kayak begini Saya tertarik Saya bilang Kang Kita lanjut pembicaraannya Dia bilang Boleh Datang ke rumah saya Datang ke kos-kosan saya Minggu depan Kamu bawa Al-Kitab Saya bawa Al-Quran Kita diskusi tentang Siapa Tuhan Langsung dari buku petunjuk Yang sebenarnya Saya bilang Saya gak usah bawa Al-Kitab ya Nah kenapa? Saya gak percaya lagi Dengan Al-Kitab Kita bahas tentang Al-Quran Minggu depan Kita bahas tentang Al-Quran Ayat yang pertama kali Dibacakan kepada saya adalah Zalikal Kitabu La Roi Bafi Hudal Lil Muttakin Surat Ayat Kedua Surat pertama apa? Al-Fatihah Al-Fatihah berarti Seperti cover buku Lalu kemudian surat kedua? Al-Baqarah Kata pengantar Ayat pertama Al-Baqarah Alif Ayat kedua Zalikal Kitabu La Roi Bafi Hudal Lil Muttakin Berarti kata pengantarnya begitu Pas baca kata pengantar Baru-baru saya bilang apa? Sombong betul loh Kitab ini Nah kenapa? Baru di awal-awal sudah mengatakan bahwa dia tidak ada kesalahan Sempurna Emang yang buat siapa? Lalu kemudian saya protes Kang Kalau begitu ini Kitab salah Nah kenapa? Belum apa-apa dia bilang bahwa Kitab ini sempurna Tidak ada keraguan di dalamnya Sedangkan menurut saya Manusia gak mungkin sempurna Karena manusia gak sempurna Maka buatan manusia juga gak sempurna Karena pikir saya yang buat Al-Quran adalah Manusia Padahal bukan Wajar gak saya mikir begitu? Ya karena yang buat Weda siapa? Manusia Tripitaka? Manusia Yang buat Al-Qita? Manusia Wajar gak saya mikir begitu? Wajar Tapi Ustadznya bilang Enggak Ini gak sama kayak yang lain Ini yang buat bukan manusia Langsung dari Tuhan pencipta semesta alam Saya bilang begini Serius? Masa Tuhan nulis lalu kasih pada manusia? Gak mungkin banget Dia bilang gak begitu Tapi kita punya buktinya Saya bilang silahkan sampaikan buktinya Disampaikan kepada saya Dari surat yang sama Ayat yang berbeda Surat Al-Baqarah 23 Dan bila kalian tetap dalam keraguan Dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad Maka datangkanlah satu surat Yang semacam dengan Al-Quran itu Ketika baca ayat itu Kepala saya kayak digebukin di bibu sekalian Bukan digebukin begini Bukan Maksudnya gini Argumen saya ancur Jadi Landasan mikir saya ancur Lah kenapa ancur? Karena ditantang langsung dari dasarnya Seolah-olah Al-Quran pengen bilang begini Udah dilik Gak usah banyak ngomong Gini aja Kalau kamu hebat Datangin semacam dengan Al-Quran Satu surat aja Di antara Al-Quran dari 114 Pilih yang mana yang paling pendek Yang mana yang paling mudah Datangin Kalau kamu bisa Al-Quran kalah Tapi kalau kamu gak bisa Ikut aja Al-Quran Simple gak? Fair gak? Seperti saya bilang gini Ibu-ibu yang disini yang merasa hebat Ayo kita berantem Satu lawan satu Kalau ibu-ibu kalah Jadi anak buah saya Kalau saya kalah Jadi anak buah ibu-ibu sekalian Adil gak? Adil Cuma Al-Quran tidak adil Al-Quran katakan Kalau anda gak berani sendirian Maju semuanya sekalian Coba ditantangin seluruh manusia Seluruh manusia ditantangin Al-Quran Suruh buat satu surat yang semacam dengan Al-Quran Walaupun yang paling pendek Sampai sekarang bisa atau enggak? Ketika saya baca itu Saya kaget dulu Saya bilang sama ustadnya Ini benar gak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya Ustadnya bilang Silahkan cari aja Saya mikir begini Ini surat turun 1400 tahun yang lalu Kalau ada orang yang bisa Tentu dari dulu sudah dilakukan Ternyata setelah saya cari Betul gak ada Akhirnya apa yang saya pikir? Ini segel ini Paham ibu sekalian? Ini segel dari pabrik ini Maka saya bilang Tuhan saya namanya Allah Rasul saya namanya Muhammad Dan agama saya Islam Kenapa? Karena saya punya bukti sekarang Yang gak saya dapat ketika di agama-agama yang lain Saya punya bukti Maka saya masuk Islam Bisa dipaham ibu sekalian? Nah ini penting betul Kenapa? Kenapa Al-Quran itu segel Nih coba kita lihat Ibu-ibu sekalian Kalau kita lagi jalan di jalan Ada polisi berhentiin? Berhenti gak? Kenapa berhenti? Karena polisi Tahu dari mana kalau dia polisi? Seragam Selain seragam apa lagi? Buktinya apa lagi? Kartu petunjuk Ada peluit Ada kemudian Ya pengenal lah bahwa dia adalah polisi Betul begitu? Berarti setiap petugas Pasti punya bukti Betul? Rasul itu petugas atau bukan? Petugas Petugasnya siapa? Turun ke dunia Bawa bukti gak? Kalau dia dari Allah Apa buktinya? Bukan Setiap nabi-nabi buktinya apa namanya? Mujizat Mujizat artinya? Mujizat artinya bukti Salah Mujizat artinya? Kajaiban Salah Mujizat artinya? Ingat baik-baik Mujizat asal katanya A-ja-za Ain-jim-za Itu asal katanya A-ja-za A-ja-za Artinya lemah Hati-hati ya Al-aziz Itu yang maha kuat Allah Tapi kalau Al-ajiz Itu yang maha lemah Jadi kalau ngomong bahasa Arab itu Hati-hati Kalau salah dikit aja makhrosnya Salah semua Kolbu itu hati Kalbu itu anjing Hati-hati Harus kolbu Ada kol-kolahnya Kolbu Kalau kalbu Anjing Kalau kolbu Jelas ya? Ajazah artinya lemah Mujizat artinya yang melemahkan Loh kok yang melemahkan? Jadi gini ceritanya Setiap nabi turun Itu selalu membawa sesuatu yang membuat yang lain Terasa lemah terhadap itu Makanya mujizat Tergantung tren Tergantung apa? Tren Contoh Nabi Musa Trennya apa waktu itu? Sihir Yang lagi keren Orang yang bisa sihir dianggap hebat Dianggap kuat Dianggap luar biasa Nabi Musa turun Bawa yang lebih hebat daripada sihir Apa itu? Apa buktinya yang diberikan Allah? Tongkat Bisa berubah jadi? Bisa membelah laut Setelah nabi Musa wafat Apakah mujizatnya masih ada? Masih ada tongkat yang model begitu? Kalau masih ada saya mau beli dua Tidak ada lagi tongkat model begitu Semua mujizat dianggap ketika nabinya wafat Ganti masa nabi Daud Nabi Daud yang lagi ngetren apa? Nabi Daud Yang lagi ngetren apa di masa itu? Perang Orang yang paling hebat adalah orang yang paling gede badannya Maka ada cerita jalut Jalut itu orang Filistin Yang orang Filistin badannya di atas rata-rata Nah ini jalut orang yang paling bongsor diantara Filistin Berarti lebih gede lagi Maka orang gede Kuat Maka diturunkan nabi Daud dengan mujizat Bisa melembutkan besi Dia pakai baju zira Dia pakai baju besi Menang jadi raja Gitu kan ya? Nabi Suleman anaknya nabi Daud Lagi ngetren apa? Buat gedung-gedung megah Kendaraan-kendaraan super cepat Dan sihir-sihir yang mematikan Maka Allah kasih dia Orang naik kendaraan-kendaraan biasa Unta Dia kendaranya apa? Angin Orang buat megah bangunan-bangunan megah Dia buat bangunan Rumahnya itu Pintunya aja sembilan hilang Pintunya doang Tehelnya kaca semua Gitu kan ya? Itu nabi Suleman Ganti masa lagi Nabi Isa Nabi Isa yang lagi ngetren apa? Trendnya ganti Apa yang lagi ngetren? Medis Kesehatan Orang lepra, buta, kusta Sekali sentuh, selesai Orang mati, hidup Gitu kan ya? Atas izin Allah Tapi setiap nabi wafat Nabinya diangkat Mujizannya diangkat Betul? Nabi Muhammad yang lagi ngetren apa? Di kalangan orang-orang Arab Dan di kalangan dunia pada saat itu Syair Sastra Bahasa Informasi Ya? Maka turun Al-Quran Yang informasinya ngeri Sastranya ngeri Gak ada yang nge-nya ingin Stress Setiap orang di depan Al-Quran Ini kok bisa kayak begini? Ini kok bisa kayak begini? Betul kan ya? Semua orang merasa lemah di depan Al-Quran Hebatnya adalah apa? Nabi Muhammad ini kemuliaannya Ketika dia wafat Al-Quran nya gak diangkat Mujizatnya tetap ada Supaya kenapa? Allah pengen tanya Anda Anda perlu bukti apa lagi untuk beriman? Sudah ada itu Yang lain diangkat Gak bisa lagi Mujizatnya mana? Mujizatnya mana? Gak ada Nabi Muhammad tetap ada Mujizatnya mana kalau gitu? Nih kalau gitu saya lihat Bahasa sastra Itu beda dengan bahasa biasa Betul? Saya seorang penulis Dikit banyak saya tahu sastra Contoh Ini bahasa biasa Bapak dan ibu pergi ke pasar Paham? Bahasa sastranya gak begitu Bahasa sastranya bisa jadi begini Ayah dan bundaku Mereka meniti jalan Menuju tempat orang berjual beli Lebih susah dipaham yang mana? Yang pertama dan yang kedua Dalam sastra Itu selalu berlaku satu hal yang sangat-sangat sederhana Kalau anda mau pilihan katanya indah Anda keluar daripada makna yang sebenarnya Tapi kalau anda mau kemudian maknanya yang dapat Anda pakai bahasa yang sederhana Bisa dipahami ibu sekalian? Kalau anda mau pilih keindahan bahasa Maknanya harus dikurangi Kalau mau maknanya Keindahan bahasa harus dikurangi Satu-satunya Yang maknanya bagus Indah katanya mantap Itu cuma Al-Qur'an Bisa dipahami ibu sekalian? Maka orang-orang stres melihat Al-Qur'an Kok bisa begini? Contoh Ini salah satu contoh Kenapa dikatakan bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacam Dalam Al-Qur'an? Ini contoh Suatu masa ketika rusuh masih ada Ada yang bilang bahwa dia juga Nabi Ada yang mengklaim Nabi juga Namanya Musaylamah Musaylamah dia dikelari Al-Qadzab Al-Qadzab artinya sang penipu Nah kenapa dia dikelari sang penipu? Karena dia bilang bahwa dia adalah Nabi Musaylamah ini juga mengaku Nabi Suatu waktu turun surat Al-Asr Ada yang apa surat Al-Asr? Ya semua apa? Wal-Asri Innal insana lafi husrin Illalladzina amanu wa minu solihati Wattawasso bilhaq Wattawasso bissobr Ini surat pendek atau panjang? Tapi belakangan ketika kemudian ulama-ulama melihat surat ini Apa yang beliau katakan? Ulama-ulama katakan Seandainya Al-Qur'an tidak diturunkan ke atas muka bumi ini Maka satu surat ini sudah jauh lebih cukup Karena maknanya yang indah Tidak selesai dikaji sampai detik ini Kalaupun Al-Qur'an tidak turun semuanya Maka semua itu sudah terwakil dalam surat Al-Asr itu Ngeri ya? Sependek itu maknanya semeningkan besar Nah ketika turun surat tadi Amru bin As yang waktu itu belum masuk Islam Orang ini pintar banget Amru bin As ini Pintar banget orangnya Belum masuk Islam Dia jalan-jalan ketemu Musaia ma'akadzab Ketika ketemu Musaia lama Amru bin As bilang Eh tau gak? Semalam itu baru ada wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad Keren banget Apa kerennya? Nih coba dengar Musaia lama dengar Lalu bilang Semalam juga saya turun wahyu Apa wahyunya? Sama dia bilang Apa wahyunya? Dia bacakan satu syair yang dia karang Sama gak R-R-R semua Sama gak R-R semua R Rimanya pas Tempunya pas Belakangnya R semua Maknanya gak selesai dikaji sampai sekarang Tapi Musaia lama Belakangnya R semua Tau artinya? Demi kelinci Pada dirimu terdapat dua telinga yang panjang Dan dada yang membusu Sa'iru kahafrun naqdad Di sekelimu terdapat galian tanah Ketika dengan itu Amru mi As tertawa terbahakba Kemudian bilang Musaia lama cukup Kenapa? Nanti orang-orang menertawakanmu Lalu dia bilang sama Khalid Khalid bin Walid Yuk kita ke tempat Muhammad Kita masuk Islam Gara-gara dengan surat Walasri Surat Toha 1-20 Itu membuat Tufail bin Amru'ad-Dawsi Yang hafal 200 ribuan syair Bertekuk lutut Nangis Lalu berkata Saya gak pernah dengar yang kayak begini Lalu kemudian dia masuk Islam Bisa difahami Kita aja mungkin yang gak ngerti bahasa Arab Ini mana bagusnya Bisa difahami Bimu sekalian Makanya belajar Tapi kadang-kadang itu lah Ini mujizat yang masih tertinggal Satu-satunya di dunia Tapi malas kita Baca Ustaz saya tuh bukan malas baca ustaz Saya tuh gak sempet ustaz Itu lebih sombong lagi Bimu sekalian Nah kenapa? Coba lihat Rosul sudah dijamin masuk surga Ya Dijamin masuk surga Istrinya banyak Perangnya banyak Urusannya jangan tanya Solatnya lebih banyak Tapi itu pun baca kurangnya gak habis-habis Kita gak ada yang jamin masuk surga Anak cuma paling berapa Perang enggak Ibadah jarang Gak baca kurang Terus mau apa lagi Pahami Bimu sekalian Padahal itu petunjuknya Bisa difahami Bimu sekalian Oke dari situ saya tahu Apa tujuan hidup manusia? Tahu dari mana? Al-Quran Kenapa percayaan Al-Quran? Karena tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya Bukti Ilmu Dapat 100% Mau dibakar pun Rela Kenapa? Karena ini adalah buktinya Bisa difahami Bimu sekalian Mau mati pun Rela Karena sudah dapat buktinya Akan kemana setelah mati? Kembali kepada Allah Kata siapa? Al-Quran Ayat mana yang bilang begitu? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Pasti saya kembali kepada Allah Kenapa percayaan Al-Quran? Tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya Bukti Makanya saya tetap objektif Tiga minggu setelah saya masuk Islam Bapak saya bilang Sorry Saya bilang sama bapak saya P. Felik masuk Islam Bapak saya bilang Kamu gila kamu ya? Enggak Kenapa kamu masuk Islam? Karena ini agama yang paling benar Kamu itu gila Nih Papi ajak Pergi gereja Kita diskusi dengan pastor-pastor Saya bilang Gosa repot Gini aja Seluruh pastor ajak ke rumah Seluruh suster ajak ke rumah Mereka bawa Al-Kitab Saya bawa Al-Quran Kalau mereka bisa menunjukkan Ada yang salah di dalam Al-Quran Saya balik lagi ke dalam agama mereka Tapi kalau mereka gak bisa Dan saya bisa menunjukkan disitu ada yang salah Mereka masuk Islam Mau gak? Gak mau Gak jadi Nuh Bukan kita yang sombong Kita gak boleh sombong Tapi Allah boleh gak sombong? Maka ulama-ulama mengatakan Surat Al-Baqarah ayat 23 Itu adalah Semacam tanda-tanda kesombongan Allah Terhadap manusia yang merasa Dirinya lebih kuat daripada Allah Dirinya lebih tahu daripada Allah Atau dirinya lebih besar daripada Allah Gak ada Maka sampai sekarang saya fair Kalau ada yang bisa mendatangkan Al-Quran Yang semacamnya Al-Quran Saya sekarang juga keluar dari Islam Dan saya masuk agama dia Tapi kalau dia tidak mampu Harusnya dia masuk Bisa dipahami ya? Yuskalian Loh kok ustaz berani bilang begitu? Ya beranilah Allah yang jamin Bisa dipahami ya? Itu mujizat loh Allah yang jamin Maka kita harus percaya Karena itu sudah 1400 tahun Gak ada yang bisa datangin semacamnya Bisa dipahami Terus kalian Berarti itulah alasan Kenapa kita Muslim Gak yang lain Karena yang lain gak punya bukti Cuma Islam yang punya Bukti Nah Dari Allah Akan kembali pada Allah Dan di dunia adalah beribadah pada Allah Ini penting banget Kalau dari tadi Ocean saya mau dilupakan Boleh Tapi jangan lupakan Ocean saya yang terakhir ini Apa Ocean saya yang terakhir? Nih Apa yang dimaksud dengan iman? Apa yang dimaksud dengan Akhidah? Apa yang dimaksud dengan tujuan hidup? Yang saya bilang tadi Kalau diwadiskan pada anak kita Lantas kita aman semuanya Nih Yang dimaksud dengan iman adalah Keyakinan 100% Bahwa kita berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Berdasarkan ilmu dan bukti Dan keyakinan 100% Bahwa kita akan kembali pasti kepada Allah Berdasarkan ilmu dan bukti Sehingga jadi 100% Karena kita yakin 100% Kita dari Allah Dan kembali kepada Allah Maka di dunia Kita wajib beri ibadah Dengan cara yang Allah berikan Syariatnya Karena tak kalah kita kembali kepada Allah Kita pasti akan dilisap Perbuatan kecil Apalagi yang besar Bisa dipahami ibu sekalian? Kalau sudah dapat begini Beres urusan Beres Aman hidup Bodoh Aman Pinter Aman Kaya Aman Miskin Aman Kalau sudah punya Iman Tapi kalau gak punya iman Dia bodoh Belaga Belaga itu apa ya? Bahasa Indonesia Itu bahasa Bahasa Palembang Belaga Bergaya Apa? Oh yang diulang tadi Yang saya bilang Mau dilupakan Kecuali itu tadi Iman Jadi gini iman Iman adalah Tadi kan kita bahas Ada tiga pertanyaan Pertanyaan apa tadi? Tiga tadi? Dari mana asal manusia Akan kemana manusia setelah mati Dan ngapain dia di Maka iman adalah Keyakinan 100% Berdasarkan bukti Bahwa dia adalah dari Allah Dan keyakinan 100% Berdasarkan bukti Bahwa dia pasti kembali kepada Allah Karena dia tahu dia dari Allah Dan akan kembali kepada Allah Maka dia tahu persis bahwa di dunia Tugas dia hanya beribadah Sesuai dengan perintah Allah Karena dia tahu saat kembali Dia akan di Hisap Itu iman Makanya saya bilang Kalau sudah punya itu Semua aman Tadi bodoh aman Pintar Aman Kalau gak punya itu Bodoh dia bergaya Pintar dia bodohin orang Kalau dia gak punya itu Miskin Dia ngamuk Kayak sombong Betul? Begitu? Kalau gak punya itu Habis semua Contoh nih Tukang angkot Kalau tukang angkot Tukang angkot yang tadi kita bahas Berarti imannya sudah sempurna atau belum? Belum sempurna Walaupun sudah beriman Tapi belum sempurna Kalau sudah sempurna kayak apa? Aman hidup dia Nih, kalau tukang angkot sudah punya iman Kira-kira dia sholat jumat atau enggak? Kenapa dia sholat jumat? Mikirnya sekarang begini Mikirnya sekarang begini Kalau sudah punya iman Bro Rezeki itu dari Allah bro Bukan dari angkot Mabuk